Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari bentuk pecahan desimal Dari pecahan campuran 6 1 per 5 ya Silahkan diperhatikan caranya sangat mudah 1 per 5 Bagaimana cara merubah menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa Penyebut dikali dengan bilang berat depan hasilnya dijumlahkan dengan pembilang 5 dikali 6 hasilnya ditambah 1 per 5 5 kali 6 30 tambah 1 31 per 5 Kemudian kalian harus ingat apabila ada sebuah pecahan desimal terdapat 1 angka di belakang koma Pecahan biasanya pasti bersepuluh 2 per 10 Apabila terdapat 2 angka di belakang koma pecahan biasanya pasti bersepuluh 25 per 100 ya Disini setelah kita ubah menjadi pecahan biasa 31 per 5 Penyebutnya dapat kita ubah menjadi 10 dikali 2 Ketika penyebut dikali 2 maka pembilang juga harus dikali 2 5 kali 2 adalah 10 31 kali 2 adalah 62 Ingat per 10 berapa angka di belakang koma? 1 Berarti menjadi 6,2 1 angka di belakang koma Sehingga bentuk pecahan desimal dari 6 1 per 5 adalah 6,2 Apabila kalian sudah paham kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh